Jumpa lagi bersama saya Yang ke Charlie tuh, yang ke India Zulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di kali ini kita akan mencoba membuat antena 11 meter band Atau di 27 MHz Banyak teman-teman yang minta untuk dibuatkan antena ini Kemarin saya udah mencoba Untuk membuat Satu kali lima per lapan 27 MHz Namun karena Saya kekurangan bahan untuk radialnya Sehingga Saya batalkan untuk membuat antena Satu kali lima per lapan Untuk 27 MHz Atau 11 meter band Dikarenakan radial yang saya gunakan Kurang Harusnya saya butuh empat radial Sekitar 1 meter 30 cm Untuk radialnya masing-masing Namun Saya Tidak punya Tidak punya Untuk radial itu Sementara untuk yang Lima per lapan sudah siap Namun karena radialnya gak ada Jadi saya gak jadi buat Namun saya akan membuat sesuatu yang sederhana Dengan bahan-bahan sisa yang saya punya Kebetulan saya ada beberapa Sisa aluminium Yang mungkin bisa kita gunakan untuk membuat antena dipul Sederhana Untuk di frekuensi 27 MHz Jadi buat teman-teman semua Mungkin ini adalah antena sederhana Jadi kalau memang Anda pingin yang 5 per lapan Juga bagus Namun yang penting adalah SWR nya SWR nya itu Bagus gitu Bisa masuk di frekuensi itu Jadi kalau dipulkan ini antenanya cukup ringan Ya kurang lebih 2 meter Lebih 65 cm Sampai 2 meter 70 cm Untuk masing-masing Sayap kiri kanan Jadi Sangat ringan nanti Anda pasang di atas Kita posisikan horizontal Jadi semakin tinggi antenanya Semakin baik Jadi tidak perlu kita Buat antena yang panjang-panjang Tapi kita tidak bisa naikkan di atas Jadi lebih baik kita antenanya Tidak terlalu panjang SWR nya bagus Tapi Bisa kita Tinggikan Jadi sebenarnya adalah Kita cari ketinggian Untuk Mancarnya Bukan Panjangnya antena Jadi percuma kita punya panjang antena Tapi di bawah Lebih baik kita punya antena yang Ringkas Tapi kita pasang di ketinggian Lebih baik Karena semakin tinggi Radiesin angel nya semakin rendah Itu kalau yang horizontal Kalau yang vertical Memang kalau di bawah Tidak ada masalah Tapi karena ini high band Posisinya di frekuensi high band Saya anjurkan untuk pakai Daipul saja Karena noise nya Dan Apa namanya Perubahan antara signal Perubahan antara signal Naik turun nya itu drastis Kalau vertikal Tapi kalau Daipul atau horizontal Itu tidak terlalu drastis naik turun nya Karena dia Pola radiesin nya horizontal Untuk khusus high band Tapi kalau di low band Memang vertikal lebih baik Oke mari kita Coba untuk melihat Bahan-bahan apa yang saya punya Untuk membuat Antena 27 MHz Atau 11 meter band Ada beberapa aluminium sisa Sebenarnya Kalau kita punya aluminium yang panjang Saya tidak perlu sebanyak ini ya Saya paling hanya butuh Satu Dua Tiga Tiga ini aja cukup Tiga ukuran ini sudah cukup Itu sudah mewakili nanti Kalau kita punya panjangnya Satu Satu meter Atau satu setengah meter Itu sudah Sudah kelar Kalau yang ini Awas satu meteran lah Satu meteran Tiga ini sudah cukup Tapi karena saya punya sisa-sisa Jadi ukurannya Tidak tentu Sehingga saya harus Bisa memposisikan jumlah panjangnya Nanti bisa mencapai 2,7 meter Atau 2,65 meter ya Sehingga saya cari Sisa-sisa antena Bekas aluminium Yang bisa saya gunakan Karena saya belum bisa keluar Karena kondisi masih seperti ini ya Teman-teman Jadi Anda harus jaga kesehatan Jangan kemana-mana Tetap di rumah aja Jadi saya butuhkan Ternyata sampai 6 6 ukuran Dan ini Bukan menjadi patokan Bagi Anda Harus ikuti ukuran saya Karena ini adalah Sisa-sisa aluminium Tapi saya akan coba Membuat Nanti bisa dicontoh Ukurannya Kurang lebih Nanti sama Jika Anda menggunakan Tiga ini Sama yang enam ini Ya Kemudian kita butuhkan Adalah Ini Seperti ini ya Skrup Dan nutnya Ini Ini saya tidak Klaim Saya langsung aja Saya fixkan yang Ukuran Nah Lima ukuran ini Saya fix dengan Menggunakan Moore dan nut Ini Untuk Apa namanya Meng-lock Antara aluminium Antara aluminium Ini Dan yang terakhir Ini baru Saya menggunakan Apa namanya Klaim Untuk Adjustment Frequency Nanti SWR nya Untuk adjustment Frequency nya Kemudian saya butuh T Tiga per empat Tiga per empat Pipa PVC Kemudian saya butuhkan Pipa PVC Yang agak tebal Ini juga Tiga per empat In Nanti bisa masuk Di aluminium ini Jadi Anda cari aja Al aluminium yang Sesuai dengan Ukuran dari Pipa Paralon PVC Tiga per empat In Dan ini kita masukkan Ini memang agak longgar Ya agak longgar sedikit Tapi gak apa-apa Nanti kita akan Kita akan baut ya Kita akan baut dengan Kita pasangkan Nut nya Ya itu Supaya dia bisa Lock Dan kalau perlu Nanti kita lem tembak Ini supaya dia gak bergerak Oke mari kita akan coba Segera membuat Rangkaian Antenanya Satu Per satu Terima kasih telah menunggu 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 untuk memasarkan lubangnya ini tidak masuk pakai obengnya, pakai tang saja kita memasarkan kuasa-kuasa, tidak raga tetes gigit lagi satu kali gigit kita lagi kita lagi kita lagi kita lagi supaya konek supaya konek oke kita lakukan dia hidrat sendiri jadi ini sudah kita jadi ini sudah dibuat juga ini sudah dibuat juga terus ini jadi satu, dua, tiga, empat ini sambungannya pendek tadi dan ternyata panjang ini sisanya banyak sisanya banyak bisa tiga meter jadi ini bisa kalau saya tarik full bisa untuk antena 15 meter band sudah dua kita dapat ya ini saya ukur 2,7 2,7 meter tapi itu di ujung sana itu masih bisa ditarik full kalau ditarik full nanti bisa sampai 3 meter 3 meter jadi bisa bekerja di 15 meter kalau saya tarik full ya jadi bisa di 15 meter 10 meter sampai 10 meter ini kalau kita pendekin lagi bisa sampai 10 meter band tapi ini ya kita buat di 27 ya jadi ini apa namanya pipa sisa-sisa pipa ya nah nanti kita akan tandai mungkin ini ini pipa A ini pipa B kemudian kita akan manfaatkan ini untuk T nya nanti untuk fit point disini kita bor kita bor kemudian ini nanti untuk masukin aluminium ini ya aluminium ini kita masukkan kesini sebagai isolator kemudian ini nanti masuk kesini masuk kesini ya masuk kesini dan ini bisa kita tambahin panjang lagi kita sambung ke pipa 1 in ya atau kita sambung lagi nanti kita kasih sambungan I terus nanti bisa masuk ke pipa yang lebih panjang atau ini bisa dimasukin pipa besi juga bisa untuk extensionnya nanti supaya antenanya bisa apa namanya seperti ini ya nanti di atas tower seperti ini oke kita coba dulu untuk masukin ininya ke dalam ini ya kalau longgar enggak ada masalah ya nanti kita bawa aja tembus sampai disini sampai di pipa ini untuk sekalian fit pointnya kita akan lanjutkan pembuatan antena 27 MHz yang kemarin sempat tertunda sekarang kita akan coba untuk merakit kembali yang kemarin sempat tertunda kita coba lagi di pagi hari ini kita akan masukin dulu untuk elemen yang paling bawah ke pipa paralon ini ya pipa paralon ini karena nanti akan kita masukkan ke sini ke T nya jadi akan seperti ini jadi akan seperti ini ya kita masukkan begini ini harmonimnya nanti di dalam dalam pipa paralon ini jadi kita akan buat seperti ini dia akan masuk ya ya nanti kita masukkan dalam pipa paralon ini untuk masuk ke T nya ya masuk ke T 3 per 4 ini jadi pipa divisinya ini 3 per 4 kita pakai T 3 per 4 kemudian nanti kita butuhkan lock ya kan ini kalau nggak di lock dia akan lari-lari ya untuk aluminium nya kita butuh 1 lock ya ini kita butuhkan baut kita lock di depan sini di sini ya kemudian setelah itu nanti kalau sudah masuk ini eh batas pipa masuknya itu sampai di sini ya batas pipa paralon masuk itu sampai di sini jadi nanti kita akan eh bikin titik fit point nya di sini di sini titik fit point nya setelah kita bikin titik fit point di sini nanti ada 2 titik fit point kita butuhkan skun skun kabel ya skun kabel ada 2 skun nya kita siapkan ini murnya yang kedua yang untuk fit point ini murnya untuk fit point nya kemudian kita butuhkan untuk cuk balon ya cuk balon sekitar 7 lilit sekitar 7 lilit di pipa pvc 1 1 seperempat kalau enggak salah ini ya 1 seperempat ini bisa 1 seperempat 1 setengah boleh enggak masalah itu enggak terlalu pengaruh untuk diameternya jadi saya ambil kalau enggak salah ini 1 seperempat saya pakai 1 seperempat kemudian nanti saya akan bikin 7 lilit dan lilitan itu terserah anda ya mau 7 lilit mau berapa tapi saya akan buat 7 lilit jadi panjang kabel koeksi ini juga terserah anda yang penting bisa 7 lilit atau terserah anda mau berapa lilit sampai 10 lilit juga boleh tapi saya akan buat 7 lilit sehingga nanti kita akan nge-match kan antenanya sesuai dengan dengan cuk balon saya dengan 7 lilit kemungkinan dengan 10 lilit nanti beda ya beda sedikit ukurannya tapi enggak ada masalah yang jelas kita akan coba untuk membuat dengan 7 lilit untuk cuk balonnya dan saya butuh tipa ini kurang lebih panjangnya berapa meter berapa meter ya berapa cm sebentar saya ukur 5,5 cm ya kita butuh 5,7 cm 5,7 cm ya boleh 6 cm juga boleh atau 5,5 cm juga boleh tidak ada masalah tidak ada masalah nanti kita lubangi kita lubangi disini kita masukkan kapal kueksnya oke mari kita langsung saja coba melakukan pembuatannya yang pertama kita akan lubangi dulu ini untuk membuat cuk balonnya kita masukkan dulu kita putar dari bawah nanti berlawanan arah jarum jam ya putar dari bawah berlawanan arah jarum jam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya ya kita coba kita coba lubangi dulu ya kita lubangi dulu kalau kita pakai bor cepat ya pakai bor aja supaya cepat melebarkan lubangnya kita coba masukkan nanti dapatnya seberapa yang saya cukup dulu meter ya nah ini saya juga belum terlalu purus bisa tujuh bisa lebih saya akan putar perlawan akan jalan-jalan sedapatnya oke sekarang kita akan lubangi lagi yang lubang kedua disini kita akan berikutnya untuk masukkan face yang terakhir kita akan berikutnya kita buka lagi Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 posisikan balonnya seperti apa ya kalau begini juga boleh Hai ini bisa ya saya akan coba bor dari atas ya Hai beri atas ya 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 Jadi hai 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 kalau kita bor kalian pasang skonnya bautnya akan kita putar ini sama aja dengan bor ya karena kita udah bikin lubang jadi tinggal masukin baut yang panjang cuman kok agak berat agak berat tangan saya licin karena tadi untuk minyak kosong minyak tadi yang jelas seperti ini nanti kita akan bergurusasi besar lagi ya mungkin ini terlalu kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kita pasang cup balunnya sekarang kita akan pastikan dulu apakah anginannya connect apakah antara yang kita bor sama yang albumnya kita coba kita coba kita coba ya ah ya 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 positif sama positif ya jadi ini konektivitasnya udah bagus antara yang ini 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 sekarang kita akan memasang memasang semuanya ini kita buat ini balungnya pakai cip balung ini kita ukur pandangnya dan kita 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 coba dulu disini kalau kalau memang tidak bisa kita coba di atas kita kita coba dulu di bawah sudah selesai tadi kita coba di luar ini 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 masuk dulu saya akan jelaskan dulu untuk ke antenanya jadi spasinya itu 3 cm ya teman-teman spasinya 3 cm dari eh point kiri dan kanan ini 3 cm spasinya kemudian eh cuk balun ini kita gunakan pipa pvc satu setengah inci dengan eh apa namanya koilnya lilitannya itu 7 lilit 7 lilit demikian kemudian kita sambung dengan eh kita berikan konektor sambungan i untuk ke kabel ke radio gitu ya seperti itu panjang sekali ini 265 ya 265 cm untuk cubing harmonimnya dan ya kalau dalam proses perekaman ini terdengar suara-suara di luar ya maklum ya karena kita posisi di atas dan eh suaranya menggema sampai di tempat perekaman saya oke jadi ini dia akan kita siap untuk naikkan untuk mencoba SWR-nya atau SWR-nya 27 MHz sudah siap kita sudah naikkan di atas ya kurang lebih dari bawah sekitar eh ya lima meter ya enam meter nah itu posisinya di kita taruh di oke kita akan coba untuk tempat sama-sama coba mencoba mengetes SWR-nya SWR-nya mempunyai tangan laser yang tadi saya terlihatkan di luar 27 MHz ya eh jadi 265 cm kiri 265 cm kanan untuk eh cubing aluninya coba kita lihat sama-sama untuk SWR-nya jadi mulai dari 27,05 1,5 cm 27,4 cm 1,2 cm 27,6 cm 1,1 cm eh naik lagi 1,1 cm apakah dia bisa bekerja di 28 MHz atau 10 meter kita lihat saya ternyata di 10 meter juga bisa masuk di 10 meter jadi tadi 279 ya 28 151 ya jadi bisa main ft-rap fm-8 masih bisa ya ini ft-8 bisa kita nge-brake di 27 juga bisa oke jadi bisa bekerja dua band 10 meter bisa 11 meter bisa lihat eh SWR-nya menggunakan radio anda saya pakai Ecom 718 skala 10 watt kita coba eh memancar di 27 MHz saya coba tekan 27 ya 1,4 1,5 sekarang kita pindah ke 27 400 ya kita coba Oh ya sudah 1,1 ya Oke kita pindah lagi ke 27,7 kita lihat SWR-nya ya udah nyender ya udah bagus SWR-nya kita naik lagi ke 28 pas 28 28 pas ya kita coba kita coba naik di 28 300 atau 28 400 sekalian ya ini biasa SSB disini untuk amatir kita lihat ya Hai 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 kesimpulannya masih bisa di Hai di 11 meter maupun 10 meter antena ini bekerja dengan cukup baik hai 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 stesen jepang hai 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 antena tidak mengarah ke Jepang tapi dapat stesen jepang mah semua hai 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 a Ayo kita coba lagi Hai 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 tembarkan skema dari antena yang saya buat ya jadi ini aluminium terserah Anda menggunakan berapa tapi sesuai dengan punya saya tadi kemarin itu karena sisa-sisa ya jadi itu bisa diukur sesuai dengan anda kemauan anda hai 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 jadi ini antena 27 MHz dan ini bisa bekerja di 28 MHz Oke eh ini panjangnya Hai adalah 265 cm Hai di sini juga 265 cm Hai kemudian di sini spasinya atau gapnya 3 cm Hai kemudian kita menggunakan cuk balun Hai menggunakan cuk balun Hai cuk balun Hai itu tujuh lilit Hai ya cuk balunnya tujuh lilit Hai eh diameter satu setengah inch Hai PVC pipe Hai PVC pipe Hai ya jadi eh ini saya buat tujuh putaran tadi ya tujuh lilit Hai untuk cuk balun jadi nanti kita pakai cuk balun nah ini dia eh antena sederhana 27 MHz Hai teman-teman semua bagi anda yang ingin membuat antena 11 meter atau City Band baik saya sudah praktekan tadi ya dan apabila rekamannya ini banyak suara ribut di depan itu karena tetangga saya di depan ya anak kecilnya sedang bermain jadi suaranya menggema sampai di ruangan atas saya tapi nggak apa-apa yang yang jelas Anda bisa melihat cara pembuatannya sederhana sekali untuk antena City Band atau 11 meter band dan ternyata setelah saya rakit saya buat antena ini bisa bekerja di dua band jadi bisa bekerja di Hai 11 meter dan 10 meter band jadi 27 MHz dan 28 MHz jadi kalau anda mau main Ft8 bisa di 28 MHz nggak ada masalah Anda turun ke bawah ke 27 MHz juga tidak ada masalah Anda bermain di City Band demikian rangkaian dengan antena sederhana dipul 27 MHz atau 28 MHz jadi ini istilahnya dual band ya tapi saya tidak sebut dual band karena rencana saya akan membuat antena 27 MHz ternyata setelah saya rakit dengan konstruksi aluminium yang seperti itu berjajar atau berjenjang gitu ya dari besar ke kecil ke kecil kecil ternyata saya dengan seperti itu dia bisa bekerja di band selanjutnya di atasnya mungkin itu ya tapi nggak tahu nanti Anda silakan coba saja kalau memang bisa seperti itu kalau nggak bisa nanti Anda coba seperti saya itu beberapa beberapa trap ya saya buat karena memang saya nggak punya aluminium yang cukup panjang saya hanya punya aluminium sisa jadi saya manfaatkan yang ada terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan tentunya jumpa nanti di lain kesempatan di antena-antena selanjutnya atau eksperimen selanjutnya atau review-review selanjutnya dan saya mohon maaf karena videonya eh lama baru saya buat lagi karena masa Covid-19 saat ini masih terus berlanjut sehingga kita juga memanfaatkan bahan-bahan yang ada saya juga memanfaatkan apa yang ada sisa-sisa dari aluminium yang saya punya saya buat jadi antena demikian terima kasih sekali lagi jangan lupa subscribe jaga kesehatan semoga kita semua dilindungi sampai selesai nanti di bulan puasa bagi anda yang menjalankan ibadah puasa semoga tetap terus dijaga sampai akhir nanti dan sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di yanky charlitu yanky india zulu sabentri bye bye selamat menikmati